Menko Poluka Mahfud MD secara belak-belakan mengungkap jika dirinya mendapatkan tawaran dari PKS untuk menjadi bakal Jawa Pres Anies Baswedan. Pasalnya penawaran itu datang saat Ketua Umum PKS Ahmad Saiku berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi penawaran tersebut ditolak oleh Mahfud MD Tribunars. Dilansir dari tribunews.com, Mahfud MD menolak tawaran tersebut karena masing-masing partai di KPP, yakni Nasdem, Demokrat dan juga PKS sudah memiliki jawab pres untuk Anies Baswedan. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku khawatir demokrasi di koalisi perubahan akan rusak jika ia menerima tawaran tersebut. Ia pun meminta pada Ahmad Saiku agar tetap menjaga suasana demokrasi kondusif di koalisi perubahan. Yakni dengan tidak mengajaknya menjadi jawab pres Anies Tribunars. Tak hanya itu, Mahfud MD juga khawatir Anies Baswedan tidak akan mendapat tiket maju ke Capres jika ia menjadi pasangannya. Di kesempatan yang sama, Mahfud MD juga mengakui dirinya telah berpesan kepada pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Ahmad Saiku agar menjaga Anies Baswedan supaya bisa maju ke Pilpres 2024. Pesan itu disampaikan Mahfud MD lantaran ia tidak ingin pemerintah dituding menjaga Anies Baswedan. Selain menjaga Anies, Denny Indrayana dan Ahmad Saiku juga diminta Mahfud MD supaya menjaga internal koalisi perubahan. Diketahui sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Taufik Basahari mengungkapkan pihaknya telah mengantongi satu nama jawab pres Anies Baswedan. Pasalnya, jawab pres itu berasal dari internal koalisi perubahan dan namanya sudah diserahkan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu. Terkait pengumuman jawab pres itu, pria yang akrab di Sapa Tobas ini mengatakan bahwa koalisi perubahan sudah menyerahkan sepuluhnya kepada Anies Baswedan. Diketahui, nama jawab pres tersebut sudah diputuskan lewat tim delapan koalisi perubahan tribunals. Sebelumnya, Anies Baswedan sendiri juga sudah mengatakan ia telah mengantongi nama jawab pres. Meski demikian, ia enggan mengungkapkan bocoran kriteria jawab presnya itu. Anies Baswedan pun meminta kepada publik untuk sabar menunggu. Adapun soal jawab pres Anies Baswedan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, ia menilai bukan suatu yang mengejutkan. Sebab menurutnya, nama yang digodok tim delapan dari koalisi perubahan pada umumnya sudah diketahui oleh masyarakat. Seperti halnya Ahaye, Kofifah, Aher, dan juga Yeni Wahid. Pasalnya jika nantinya bakal jawab pres Anies merupakan satu dari nama tersebut, maka sudah dipastikan bahwa masyarakat tidak terkejut. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut, saya sampaikan juga itu kepada Ketua Hukum PKS. Rasanya itu ketika datang ke rumah saya, menjajak itu bagaimana? Kalau Bapak menjadi jawab presnya Anies, saya bilang, jangan saya, nanti malah pecah. Anies, kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak. Ya, patuhkan kalau partainya satu-satu persennya kepada Anies itu. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang, ajak pemilu terselenggara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!